Ada smart contract yang namanya Saruban Bank apakah masuk di dalam hackathon Kripto apakah masuk di dalam hackathon Bursa apakah masuk di hackathon Dan exchanger apakah masuk di hackathon Makanya kenapa masuknya adalah di dalam smart contract Ya, disitu kebetulan saya sudah terkoneksi di dalamnya Buat kalian yang sudah lama di pasar kripto Atau mempelajari teknologi blockchain Pasti sudah sering dengar dengan istilah smart contracts Apalagi buat kalian developer blockchain Pasti sudah paham banget lah yang namanya smart contracts Tapi buat yang baru masuk Dan lagi mau mempelajari ilmu seputar kripto dan blockchain Kalian harus banget tahu apa yang namanya smart contracts Selamat datang di channel up official 88 Masih seputaran P-Network Oke guys, kali ini kita akan membuat judul video hari ini Yaitu apa itu smart contract di P-Network ya guys ya Agar tidak penasaran dengan istilah ini Dan bagaimana penerapannya dalam P-Network Oke, kita lanjut videonya ya guys ya Smart contract atau kontrak pintar ya guys ya Adalah suatu program yang berjalan di atas blockchain guys Dan dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi Dalam konteks P-Network, smart contract memungkinkan transaksi atau perjanjian antara pihak-pihak yang berbeda Dieksekusi tanpa perlu pihak ketiga ya guys Seperti contohnya bank atau lembaga keuangan lainnya guys Jadi apa sih manfaat smart contract di P-Network? Oke, yang pertama itu sudah pasti keamanan ya guys ya Dengan adanya smart contract di P-Network Dirancang untuk dapat memastikan bahwa transaksi aman dan tidak dapat diubah Setelah ditulis ke blockchain Selanjutnya efisiensi ya guys ya Dimana menggunakan smart contract dapat mengurangi waktu biaya transaksi karena tidak memerlukan perantara Yang ketiga otomatisasi ya guys ya Dimana dengan smart contract transaksi dapat dieksekusi secara otomatis Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya Jadi, apa sih contoh penerapan? Jadi, sebagai contoh bayangkan Anda ingin membeli barang dari toko online yang menerima P-Coin Jadi, dengan adanya smart contract bisa digunakan untuk memastikan bahwa pembayaran hanya terjadi jika barang sudah dikirim dan diterima dengan baik Oleh pembeli ya guys Jika ada sengketa smart contract bisa disiapkan untuk mengembalikan dana ke pihak yang sesuai Sudah jelas ya guys ya Jadi, smart contract adalah suatu bagian penting dari ekosistem P-Network yang memungkinkan transaksi yang aman, efisien, dan otomatis Dengan potensi yang dimilikinya, P-Network terus dapat berkembang menjadi suatu platform yang lebih terdesentralisasi dan bermanfaat bagi pengguna Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang P-Network dan dunia blockchain lainnya ya guys ya Oke, kita lanjut di part berikutnya Terima kasih Mau bukti? Datang ke sini Bawa 1M Nanti daripada malu Kalau tidak bisa membuktikan, saya akan kasih 5M